Saya tentu menghormati Bang Faisal ya, sebagai pendukung Mas Anies Baswedan, meskipun dari tadi, meskipun seharusnya sebagai pendukung kan bercerita soal kehebatan Anies Baswedan, tanpa perlu menyerang secara negatif Partai Gerinda dan PD Perjuangan. Pertama, dalam Partai Gerinda itu Bang Faisal, mungkin Bang Faisal tidak paham, kami mengambil keputusan itu berjenjang, dari berjenjang bagaimana kami mengambil keputusan itu. Pengusulan nama Pak Prabowo menjadi calon presiden, itu dimulai dari tahun 2020-2021, mulai dari Rakercap, Cabang-Cabang, Kota Kabupaten, Rakorda, Provinsi, akhirnya puncaknya Rapimnas Partai Gerinda, tanggal 12 Agustus tahun 2022. Memutuskan nama Pak Prabowo, jadi tidak tiba-tiba Bang, memang dari bawah, arus bawah Partai Gerinda, kader-kader di bawah Partai Gerinda, yang mengusung nama Pak Prabowo. Dan itu diputus secara demokratis dalam Rapimnas Partai Gerinda 12 Agustus tahun 2022, dihadiri oleh puluhan ribu kader. Sebentar Bang, saya tidak potong abang bicara, abang mengulihai kami, partai yang menelurkan kader terbaik kami, Pak Prabowo. Dan mohon maaf, kami tidak perlu mengimpor orang lain untuk kami usung, karena kami sebagai partai menelurkan kader terbaik kami, dan kami usung kader terbaik kami, yaitu Pak Prabowo. Dan itu melalui mekanisme dari bawah, dari cabang, daerah, provinsi, saya memimpin Rakorda Partai Gerinda, bang. Lalu hasil Rakorda Partai Gerinda itu saya bacakan sebagai pembaca pertama dalam Rapimnas Partai Gerinda 12 Agustus tahun 2022. Jadi tolong abang, boleh kita berbeda pilihan, berbeda calon presiden, mari kita hormati mekanisme masing-masing. Dan jangan karena abang mendukung mas Anies, semua yang kami lakukan salah. Mari kita belajar bicara, Pak Prabowo menghormati mas Anies, mas Anies sahabatnya, mari kita saling hormati tanpa perlu saling menjelekkan. Bukan satu kemandu dari atas bang ya? Bukan, ini dari bawah, bottom up. Saya ini Ketua Partai Andro, saya mengalami proses saya keliling rapat kerja cabang-cabang mengusulkan 19 kota kabupaten di Sumatera Barat mengusulkan Pak Prabowo. Lalu kami bawa dalam Rakorda Partai Gerinda, dalam Rakorda Partai Gerinda memutuskan Pak Prabowo calon presiden. Lalu Rapimnas Partai Gerinda, 12 Agustus 2022. Itu kami lakukan proses mekanismenya. Jadi jangan, Asbun, kalau nggak tahu, jangan menghakimi partai orang kalau kami nggak mengimport. Saya kira begini. Mungkin nanti TV One bikin dialog baru judulnya, mungkin Kak Anies maju. Kita kembali ke topik dulu, Pak. Silahkan Pak Faisal. Saya, saya perlu luluskan pertama begini, saya bukan anggota partai politik. Saya mengatakan penegasan di luar sana ada dukungan terhadap Anies. Bukan saya pribadi mendukung. Dalam konteks partai Gerinda ini, Bung Andre, kita jangan, apa namanya, silat didah. Semua orang di Republik. Silat didah ini maksudnya apa, Pak? Mari kita hormati, Abang mendukung Anies Baswedan, kami hormati. Tapi jangan, Abang Hakimi, proses mekanisme demokrasi yang kami ambil dari bawah. Tidak. Tadi sudah dijelaskan mekanismenya. Bapak Faisal dihabiskan. Saya mau luluskan begini. Kesepakatan mekanisme itu masih dalam komando politik Prabowo-Subianto. Dan posisi Andre itu memang tugasnya untuk membentengi satu manipulasi keputusan internal. Sebenarnya, ini kan saya dari luar dong. Boleh, Bang, saya melihat. Silahkan, poinnya, Bang Faisal. Sebentar, saya orang yang berada di luar melihat partai politik. Saya bayar pajak. Anda dapat uang dari partai politik itu dapat uang dari rakyat. Kita kritik sedikit, jangan bereaksi. Kita melihat. Sama-sama, kita melihat. Bukan Abang saja yang bayar pajak. Bukan Abang saja yang bayar pajak, Bang. Saya juga rakyat, saya juga bayar pajak. Jangan sampai Abang hanya bayar pajak. Abang sendiri yang boleh mengkritik. Abang harus fair, dong. Kami mengalami proses dari bawah. Lalu Abang Hakimi, proses kami. Siapa Hakimi? Jutaan kader partai gerindra. Yang melalui prosedur. Sebentar dulu. Tadi saya tegaskan di awal, Bung Andre. Kalau itu oke, kita sepakat. Itu adalah keputusan partai yang berjalan. Tadi kita saling hormati masi-mati. Oke, saya sepakat. Abang silahkan dukung Mas Anies Baswedan. Saya enggak mau debat terusir, Bung Andre. Sebentar, sebentar. Saya sepakat. Saya sepakat. Bahwa ada di internal mekanisme partai itu bekerja. Saya sepakat itu. Kita close dulu itu. Kemudian kita uji, apakah sugesti, apakah keyakinan dari sebuah keputusan internal yang kuat itu dia berdiri secara mandiri dengan partai politiknya atau dia menjadi pengemis di istana. Hari-hari ini publik melihat Prabowo itu kehilangan percaya diri. Dia akan menganggap bisa menang, bisa naik elektabilitasnya kalau hubungannya dengan Pak Jokowi itu dekat. Itu kan yang tadi diperbincangkan. Yang ada muncul perasaan di sana kan. Tidak ada lagi akal sehat. Kalau perasaan itu adalah kedekatan Prabowo dengan Jokowi, maka dimungkinkan elektabilitas dia naik. Di sini kita melihat partai politik ini, mestinya Gerindra yang sudah memiliki pengalaman yang panjang itu, mestinya menggunakan kekuatan yang dimiliki, jauh dari kekuasaan, dan kampanye saja Prabowo. Saya satu persen loh dukung Prabowo. Bisa naik lima persen keyakiran saya kepada Prabowo, bisa sepuluh persen. Tapi semakin dekat kepada istana dan mengatakan bahwa Jokowi adalah guru dan saya adalah murid itu memalukan Andre. Tolong nasihati Prabowo. Kemudian, apa keunggulan Prabowo? Semua orang tahu. Keunggulan Prabowo maju calon presiden itu karena ketua umum partai. Ingat itu Andre, kalau dia bukan ketua umum partai, maka dia tidak akan berani untuk maju. Maka tadi saya bilang Ibu Mega dengan Prabowo, kalau mau demokrasi ini sehat, datang ke MK dan mengatakan kepada MK, hapus itu sama membatas 20 persen. Biar anak-anak bangsa ini semua terlibat. Bang Andre tanggapi, poin itu tadi sudah diulang. Itu poin yang penting, jangan lagi bisa di internal. Saya ingin menyampaikan, Pak Prabowo sebagai patriot dan negarawan, Pak Prabowo sebagai patriot dan negarawan, sangat menghormati nilai-nilai demokrasi. Makanya beliau mendirikan partai. Dan beliau itu terpilih sampai tiga kali melalui kongres luar biasa, partai Gerindra. Jadi bang, hormati masing-masing ranah rumah tangga partai. Kami memilih Pak Prabowo di dalam kongres luar biasa, partai Gerindra. Mekanismenya sudah jelas tadi bang. ADRT jalan, jangan mencamori. Urusan ini beda antara rapimnas partai Gerindra yang memutuskan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Kita sudah tangkap Bang Andre. Dengan kongres luar biasa, memilih Pak Prabowo menjadi ketua umum partai. Jadi itulah, karena dukungan seluruh kader partai Gerindra, beliau kita pilih jadi ketua umum. Lalu beliau kita dukung menjadi calon presiden. Kita sudah tangkap Bang Andre. Nama Bu Mega juga disebut-sebut tadi. Kita berikan waktu untuk Bunga Dian. Silahkan Bu. Ya jelas bahwa setiap partai punya mekanisme sendiri. Begitu juga Gerindra, begitu juga PD Perjuangan. Dan kita sama-sama menghormati mekanisme masing-masing. Bahwa itulah yang kita sepakati. Apakah kesepakatan itu demokratis atau tidak demokratis? Ya pasti demokratis dong. Orang disetujui semuanya kok. Tapi benar juga apa yang dibilang Faisal tadi. Bahwa memang sebagai presiden yang dibayar dari pajak rakyat, dia tidak boleh bilang saya dukung A, saya dukung B, saya dukung C. Tidak boleh.